Intro Sahabat senior yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Rasanya saya senang dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Agus Wianto dari GKI Cineri. Judul renungan ini adalah kesombongan yang menghancurkan, yang didasari pada kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Kejadian 11 ayat yang ke-8 saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang merahmati kami dengan rahmat dan cintanya, kami boleh merasakan setiap pagi selalu baru rahmat Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidup ini. Tuhan hidup ini terus dipenuhi, dilimpahi oleh kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami ingin merenungkan sabdamu. Dari sabda yang hendak kami renungkan ini, biarlah boleh menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dan menjadi bekal dalam hari-hari kami. Tolong kami Tuhan. Amin. Kesombongan yang menghancurkan. Al-Kisah ada seorang penyanyi yang terkenal di sebuah kota. Ia adalah penyanyi yang terkenal karena keindahan suaranya. Awalnya ia adalah seorang penyanyi yang rendah hati. Tapi seiring dengan reputasinya yang makin besar, ia mulai menunjukkan kesombongannya. Ia berubah menjadi orang yang sombong. Tidak mau menyapa rekan-rekan pemusik. Tidak juga menghormati sesama penyanyi yang lain. Bahkan menjelekan penyanyi lain. Sungguh sebuah perubahan yang menyedihkan hati para pegemarnya. Tiba-tiba ia tidak bisa menyanyi karena suaranya hilang secara mendadak. Mulai dari hari itu, ia tidak bisa menyanyi lagi sehingga saat ini. Dari kejadian itu, ia mulai belajar untuk rendah hati. Dan menyadari bahwa selama ini ia telah begitu sombong karena suaranya yang bagus. Kesombongan adalah awal mula yang menghancurkan. Menara Babil. Awalnya mereka membangun dengan kerjasama yang bagus. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka bisa membangun sebuah menara yang menjulang ke langit. Mereka diserahkan dengan mudah oleh Tuhan. Kesombongan membuat mereka tidak bisa mengandalkan Tuhan dan merasa bahwa dengan kehebatan mereka selama ini akan bisa membangun menara. Kesombongan mereka menghancurkan segala usaha dan kerja keras mereka selama ini. Marilah kita bersama hidup dalam kerendahan hati. Kesombongan itu menghancurkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang pemurah engkau yang selalu merahmati kami dengan cinta. Tuhan tolong kami sehingga kami tidak bersikap sombong. Ada roh kesombongan yang hingga pada kami yang kadangkala membuat kami merasa mampu sendiri. Karena pengalaman, karena prestasi-prestasi kami, Tuhan tidak ada artinya itu di hadapanmu. Tuhan berilah kami kerendahan hati, sikap yang ada di dalam diri kami, sikap yang terus memancar dalam patin kami. Sehingga kerendahan hati itu boleh kami tunjukkan di dalam perilaku kehidupan kami. Engkau akan menolong kami hari ini, menjaga langkah-langkah kami, menjaga hati, menjaga pikiran kami dari yang jahat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih.